Hai para MLers yang kemarin sudah makan, di hari yang masih dalam bulan Juli ini, seperti biasa kita akan membahas komentar aneh gak penting dan gak berbeda dari video sebelumnya, yang pastinya akan dibacakan oleh mbak Google, dan biar tidak kelamaan langsung saja inilah komentar yang pertama. Kapan di Mobile Legends ada hero stick lagi, biar makin seru nge-gamenya? Perasaan gak ada deh hero yang namanya stick? Mungkin hero yang bentuknya kayak stick bang? Nah kalau itu baru ada, dan hero itu adalah Uranus, si hero robot melayang tanpa kaki ini, memiliki skin dengan tema game yang bernama video game Dominator, dan karena Uranus gak ada kabelnya, jadi dia mirip seti game wireless. Tapi daripada tampilan ini, sebenarnya masih ada tampilan lain dari Uranus yang lebih mencerminkan stick game atau joystick, tampilannya itu kayak gini, namun sayangnya ini merupakan sebuah tampilan survei yang gagal dan gak terpilih. Tapi lebih bagus tampilan skin yang terpilih bang? Ya saya berpikir kayak gitu mbak, lalu kapan Moonton merilis hero dengan skin stick game lagi? Sayangnya hal itu akan sulit terjadi, meskipun masih ada hero lain yang memiliki tema game yang sejenis kayak Uranus, entah itu God No.1 Controller maupun One One Pixel Blast. Namun tampilan mereka sama sekali gak mencerminkan sebuah stick. Ya wajar sih, karena secara bentuk tubuh, hanya Uranus yang paling pantas untuk dijadikan sebagai stick game. Nah tapi itu kalau stick yang dimaksud di komentar tadi merupakan stick game, karena selain stick game, masih ada banyak lagi stick yang memiliki jenis yang berbeda. Kayak stick golf, stick drum, stick daging sapi, beda tulisannya bang. Ya itu stick yang hurufnya kayak gini ya. Oke kalau gitu stick ikan aja, karena stick ikan merupakan stick yang paling cepat pembuatannya, dan juga yang paling mudah. Karena asalkan kalian punya ikan segar dan juga minyak panas, maka tinggal membuatnya kayak gini. Stick ikan, siapa mau stick ikan? Nah cukup mudah kan? Oke next, komentar yang kedua. Bang, sesekali bahas isu sensitif yang viral di media sosial dong, biar pembahasannya gak aman-aman terus. Oke, komentar ini membuat unsur yang lebih berbahaya daripada komentar gak berfaedah, karena requestnya ngebahas hal-hal yang kontroversial dan juga gak aman, atau bisa disebut sebagai pembahasan tepi jurang. Tapi sekali-kali gak apa-apalah. Nah, jadi di video kali ini, gimana kalau kita bahas Holy Wings? Ya, di tengah serentetan berita tentang polemik Holy Wings beberapa minggu yang lalu, sampai mengakibatkan kasus itu turun ke kepolisian dan berdampak besar pada bisnis tersebut, sehingga terjadi penutupan beberapa jabang Holy Wings di kota-kota besar. Akan tetapi, di tengah polemik yang panjang itu, Moonton, selaku developer dari Mobile Legends, malah memberikan tema Holy Wings kepada salah satu heronya. Ya, entah itu ada hubungannya atau enggak, tapi yang jelas, hal itu akan sangat menarik untuk kita bahas di video kali ini. Jadi, siapakah heronya dan seperti apa tampilannya? Mari kita semakinilah videonya. Vail Jika dulu pada tahun 2018 sampai 2020, mungkin banyak dari kita mengenal Vail sebagai hero dengan kekuatan angin yang terlupakan. Hal itu pun dikarenakan selama 2 tahun, Vail hanya memiliki satu skin normal. Bahkan salah satu skin coming soon-nya sempat di-cancel oleh Moonton. Hal itu pun diperparah dengan jeda perilisan dari Vail di original server, yang ditunda selama 6 bulan. Wow, dapat dikatakan jika sampai saat ini pun, Vail merupakan hero yang memiliki jarak perilisan dari advanced server ke original server yang paling lama. Tapi ya, itu cuma masa lalulah, karena dia sekarang udah punya skin superhero, skin Starlight, dan juga skin Collector. Begitupun dengan rival dari Vail yang bernama Valir. Dia malah memiliki skin yang lebih banyak, dan juga dengan tipe skin yang cukup mahal. Entah itu karena Valir merupakan hero favorit dari Moonton, atau bisa juga karena Moonton merasa kasian dengan Valir. Yah, buat kalian yang udah tau kisah dari Valir, maka setidaknya kalian pasti akan tau, seperti apa penderitaan yang dialami oleh Valir. Yang awalnya merasa hidup bahagia di Fire Truth, atau sebuah tempat yang berada di wilayah Agelta Drylands. Namun semuanya pun berubah ketika negara angin menyerang. Semua penduduk di sana dibantai habis, dan hanya tersisa Valir yang kini menjadi The Last Firebender. Hal itu pun mengubah tujuan hidup dari Valir untuk membalaskan dendam kepada mantan sahabatnya yang bernama Vail. Valir pun memulai perjalanannya untuk menguatkan sirapinya sekaligus mencari keberadaan dari Vail. Tapi saat Valir mencarinya, dia menghilang. Nah, tapi balik lagi ya, itu semua adalah masa lalu. Karena kini mereka berdua telah hidup terpisah dan juga bahkan bergabung dengan squad yang berbeda. Valir sebagai anggota dari squad Dragon Tamer, yang melindungi Dragon Sanctuary dari ancaman Kraken Dragon. Sedangkan Vail sebagai anggota dari squad Super Hero, yang bertugas untuk melindungi kota dari serangan squad Super Villain atau Squad Abyss. Nah, dengan kembali diberikannya skin baru kepada Vail, dan kini jumlah skinnya terbilang udah standar. Maka udah gak ada lagi player yang mengagep jika Vail merupakan hero yang terlupakan. Palingan kalau ada yang anggap kayak gitu, berarti itu adalah player Mobile Legends yang kurang update. Dan jika skin kolektor milik Vail masih belum bisa menghilangkan status buruk itu, maka Moonton pun kini berencana untuk menambahkan skin yang baru bagi Vail. Yah, skin yang bahkan gak kalah dengan tampilan dari skin kolektor yang dimilikinya. Dan inilah tampilan dari surface skin milik Vail yang baru. Wow, disini kita dapat melihat jika tampilan dari Vail ini layaknya seorang malaika dengan sayap putih bersih seperti tanpa kaca. Dan skin inilah yang saya maksud sebagai skin Holy Wings. Karena dalam deskripsi tampilannya dijelaskan jika tampilan skin ini memiliki tema Remaining Angel atau malaikat yang tersisa. Dengan tambahan keterangan, Holy Wings Angel that can eliminate all evil force. Atau malaikat yang memiliki sayap suci dan bertugas untuk menghilangkan seluruh kekuatan kegelapan dan juga kejahatan di muka bumi. Nah, jika kalian amati, skin milik Vail ini dari waktu ke waktu memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Mulai dari seorang penyihir angin sampai menjadi superhero. Dan puncaknya adalah tampilan ini yang memiliki tingkatan paling tinggi. Apa tampilan itu bagus bang? Yah, sangat bagus. Berbeda dengan tema skin yang dimiliki oleh Vail sampai saat ini. Pemberian Holy Wings atau sayap putih panjangnya itu merupakan sebuah dekorasi yang sangat pantas bagi Vail. Karena selama ini, yang kita tahu Vail merupakan seorang hero match yang bergerak dengan cara melayang. Namun anehnya belum pernah sekalipun Muntan memberikannya skin dengan tampilan sayap untuk terbang. Karena selama ini, aksesoris yang digunakannya untuk terbang adalah sel panjang miliknya. Nah, tapi mari kita doakan aja semoga pemberian sayap putih itu gak akan menimbulkan polemika apapun di kemudian hari. Karena saya yakin sepenuhnya atas ide pribadi. Dan gak ada sangkut pautnya dengan kasus sayap suci di negara kita ini. Kalau temanya malaikat, lalu kenapa dia pakai armor dan gaun led? Yah, itu karena temanya gak sepenuhnya malaikat mbak. Karena seperti yang dijelaskan tadi, dimana tema skin ini adalah remaining angel atau malaikat yang tersisa. Kemungkinan ide pembuatan dari tampilan ini menceritakan tentang peperangan besar antara malaikat dengan kekuatan kegelapan. Hal itu pun hampir memusnahkan kedua belah pihak. Dan satu-satunya yang berhasil selamat diberikan julukan remaining angel. Dan cara untuk survive itu pun dibantu dengan bantuan teknologi dari masa depan. Yah, meskipun udah campuran, namun tema mecha dalam tampilan ini gak begitu mendominasi. Sehingga kata mecha sama sekali gak disebut dalam temanya. Nah, itu baru tampilan yang pertama ya. Karena sebenernya, Moonton udah menyiapkan dua tampilan. Yah, untuk tampilan selanjutnya kayak gini. Sekarang tampilan skinnya beralih ke gaya oriental. Dimana Moonton memberikan tema Cyber Tawis Mage atau seorang penyirtawis yang dipadukan dengan tema cyber. Kalau dari tampilan hero dan juga pakaian yang dikenakannya hal itu murni Tawis. Hanya saja unsur cyber dalam tampilan ini berasal dari lingkaran kuning di belakang kepalanya. Dan juga dua helai selendang panjang yang terikat di tangannya. Meskipun terlihat kayak dekorasi biasa, namun jika diamati, ada beberapa bagiannya yang menciptakan efek bayangan hologram. Jadi ada kemungkinan jika lingkaran di belakang fail dan juga selendang yang ada di tangannya hal itu hanya semacam proyeksi virtual yang gak nyata. Dan mau pake apapun itu, kedua benda tadi sama sekali gak berpengaruh dalam skill ataupun serangan dari fail. Jadi mau pake selendang ataupun enggak, fail masih bisa tetap ngeluarin sihir angin. Karena itu merupakan sihir alami yang dia miliki dari garis keturunannya. Bagaimana dengan topi tingginya itu bang? Ya sama aja mbak, mau setinggi apapun topinya hal itu gak akan mempengaruhi sihirnya. Bahkan jika semakin tinggi dan juga besar topi yang dikenakannya, kayak topi ini, itu malah akan membuat fail menjadi terganggu dan juga kurang nyaman. Tapi lebih gak nyaman lagi, jika harus pake topi besar tentara Buckingham dirias pake bunga warna-warni lengkap dengan mata dan juga mulutnya. Berarti harusnya fail tidak pake topi tinggi? Ya pantasnya sih pake topi, hanya saja pake topi tinggi sewajarnya. Karena pada jaman Cina kuno, topi tinggi merupakan sebuah simbol bagi seseorang yang memiliki edukasi yang tinggi. Biasanya hal itu pun dipake oleh Sarjanawan, Tawis, Penasihat Kerajaan, Hakim Agung, dan juga Kaisar. Dan oke, itulah tadi dua skin baru milik fail yang masih coming soon. Dengan tampilan yang keren seperti itu, pastinya skin baru dari fail bukanlah skin yang murahan. Dan yang namanya surface skin, pada akhirnya hanya akan dipilih satu skin yang nantinya akan dirilis. Di antara kedua tampilan tadi, tampilan manakah yang kesannya lebih bagus? Apakah tampilan pertama dengan tema Remaining Angel? Ataukah tampilan yang kedua yang memiliki tema Cyber Tawis Mage? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam, Orispot. Terima kasih telah menonton!